Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Langsung kita periksa Setelah kita lingkar-lingkar jalan-jalan di Kota Depok Tibalah kami di Jalan M Yassin Belakanganan, beli, belakanganan, beli Belakanganan Lokasi ini pernah kami datangi Yaitu sebelah warung rokok Saat kami dekati Salah satu melarikan diri Bahaya Pak Kalau lagi ada troi lari itu bahaya Tidak enak sama Mastro Toro itu, yang saya pendidikan? Iya Ini enak apa Tidak ada apa Bukan suka Tidak ada apa Dibuka Dibuka Sudah Jadi dibuka Kan kalau berusik keluarga bangun Jadi enak Lahan Ini depannya. Kenapa lada di? Biasa kayak gini. Gak biasa kayak gini, takut. Kenapa takut? Ini apa? Takut, kita cuma merasa ini. Ada ini. Gitu apa itu? Di setara mobil. Memang berapa? Satu minggu lebih. Gak waliah. Di sini rumah sendiri apa ngotor? Ngontor. Ngontor? Sendiri apa sama keluar? Sama istri sama anak. Oh, sama istri sama anak. Di situ tempatnya berkumpul para sopir dan profesi yang lain untuk melakukan judi ludu. Sini, kamu sini. Ada uang itu jangan kamu duit. Iya, duit itu. Duit main-main itu. Kamu pakai uang gak? Pakai uang gak? Saya kasih tahu. Masa uang gak? Pakai uang gak? Pakai. Kamu pakai uang gak? Pakai uang gak? Pakai uang gak main ludu? Pakai uang gak? Jujur aja. Kalah? Sudah kalah? Baru, 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 baru. Baru. Nggak mau. Nggak mau pakai uang. Berapa? Berapa? 5 ribu. 5 ribu sekali kalah? Iya, sekali tarik. Sekali puteran. Sekali puteran, 5 ribu. Bisa menang berapa kalau menang? Lama, Pak. Pakai uang gak? Mungkin memang lagi mau nunggu lagi aja buat. Kenapa? Bisa mau kerja lagi. Nah, kenapa menunggu pagi bukannya istirahat? Hah? Masalah. Saya udah kedua kalinya ke sini. Ini ada laporan masyarakat. Kami sedikit ngegas karena melihat orang-orang ini lagi yang melakukan judi ludo dan di lokasi ini. Kalau sudah kedua kali saya kasih tahu begini. Gitu lho. Ya jangan tulangi lagi. Ini kedo nih. Ini nasi goreng, ini kedo nih. Siapa? Nasi goreng, kedo, ditutupin. Sekarang pergi, saya suruh pergi. Dia main gak tadi nasi goreng? Ya. Sekarang nilai judi bukan dari uang seribu-ruangnya. Tapi ada uangnya. Itu sudah kena. 303. Mungkin malah ini buat pengalaman kami jadi ya. Besok gak akan dilahirkan lagi. Sampai di rumah ngontrak gak? Saya sama istri, sama keluarga. Enggak ngontrak? Alhamdulillah. Ngontrak? Iya. Sampai ngontrak juga? Enggak. Sampai? Sampai. Susah hidup melaret, tadi udah main judi begini. Mana tadi uangnya, Cik? Sampai sini. Ini lumayan. Oh. Ini udah 100 ribu. Ini 200 ribu. Sampai buat kasihkan istri senengnya, minta ampun dia. Udah sampai di jump, pipi sampai kanan kiri. Tahun lalu kami himbo supaya dia tidak melakukan lagi. Agar mereka menyayangi keluarga. Kasian dengan keluarganya. Pendapatan tidak seberapa, tapi tidak dimanfaatkan untuk menghidupi keluarganya dengan baik. Kalau sampai main cuci gini, pulang pagi, terus menarik lagi, posisi kalah. Sampai bisa maki-maki istri kalau kurang ngopinya, kurang sarapannya, bisa marah. Betul nggak? Anak-anak sasarannya. Itu ngakus ya, men? Iya. Bagi saya itu pasti kalah lagi. Apa yang pernah Sampai lakukan dengan keadaan kalah uang, terus nggak bawa puang, bagaimana? Pusing Pak, stres keluarganya. Coba, apa lagi? Terus nggak punya duit ya Pak? Anak-anak. Nggak ada uang yang jaga sekolah. Tolong kita pulang, nggak menderita. Ini terakhir lho, Pak. Nangis aja, sampai nangis aja di sini. Kadang-kadang ketemu Jaguar ini, Sampai, dengit apa? Yang begini itu susah kalau nggak tindak keras. Kalau nggak dikurung sana, baru mungkin. Kehidupan kejalanan itu udah keras. Susah nyari uang begitu banyak angkot kayak begini. Keliriran Sampai duit nggak seberapa dapetnya, tapi Sampai pakai untuk main beginian. Coba mikir, istri Sampai itu susah di rumah sana. Anak Sampai itu susah di rumah sana. Satu-satunya ngarepin Sampai pulang nih. Tepat waktu, habis menarik. Jam delapan, jam sembilan pulang. Bersama keluarga kumpul. Dengan harapan membawa uang nih. Sudah pulang, nggak membawa uang. Sampai marah-marah. Yang kita anggota polisi aja. Anak istri pengen menunggu kita di rumah. Sekali lagi kami ingatkan bahwa penghasilan itu ditunggu oleh keluarganya. Tapi lebih penting juga sosok ayah itu diharapkan pulang, ditunggu oleh keluarganya. Tidak jauh dari tempat tersebut, kami menemukan orang sedang berjalan. Namun kami curiga, kenapa dengan kehadiran kami, salah satu orang tersebut jalan menghindar. Itu tadi siapa, cowoknya? Bukan, bukan cowok. Iya, Pak. Tamu di sini, gawin. Oh, tamu. Sudah dibayar loh? Sudah, sudah. Berapa? Tadi 22. Hah? 22 ribu. 22 ribu? Tadi kunci motor jatuh. Boleh atas ini? Boleh, ya? Dan emang gue kayak, yaudah gue pengen nyoba deh. Tidak bohong, Pak. Gue baru, setayang pertama kali, oke? You know, guys? Tidak bohong. Loncor ke TKP. Siap, 86. Tidak bohong, Pak. Kenapa Kak Gur? Emangin dulu deh, tuh. Emangin. Kenapa Kak Gur? Tidak. Namanya siapa? Eh, kenalan dulu, tuh. Ayo. Ayo. Iya. Mbak Lo, kamu mau? Berhenti dulu lah, berhenti. Tidak mau, gak mau. Tidak mau, kenapa? Itu tadi siapa? Cowoknya? Bukan, bukan cowok. Iya, Pak. Tamu di sini, kali. Oh, tamu. Setelah kami tanyakan, katanya yang di sana itu adalah tamunya. Tinggal di mana, Pak? Gue masih itu, Pak. Hah? Masih itu. Eh, tinggal di mana? Tinggal di mana? Kok pada sobek begini? Tidak banyak. Kenapa ini? Buang modal ya. Ada selanjutnya. Sudah dibayar tadi dulu? Ya? Sudah dibayar? Iya, Pak. Sudah dibayar belum? Sudah-sudah. Berapa? Sudah di dua. Ya? Sudah di keluar dan itu. Hai gue lah gue lah lo punya pacar punya sih ini ini ya gue masih nyari sensasi baru ya Tidak ada kartu mahasiswa tadi ini apa bilang siapa aku 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 sudah aku sudah Iya, dan gue pengen nyoba, terus gue nyobat bari-barat, pak. Berapa lama? Gue baru datang, pak. Baru datang? Dan kunci motor gue jatuh, terus gue lihat tadi gue pengen nyoba. Gue nggak bohong. Aduh, bang, jangan susun dong. Gue mau buat, nanti. Ngapain aja tadi? Tadi kunci... Tidak ngapain aja? Tapi ini, jujur. Tadi kunci motor jatuh. Gue lihat tadi. Dan emang gue kayak, yaudah gue pengen nyoba deh. Dia mengatakan bahwa motor ini motor pinjaman. Dan dia jalan-jalan untuk mencari sensasi. Kami betul-betul prihatin. Astagfirullahaladzim. Mereka melakukan sebuah hubungan yang tentunya dilarang oleh anggap. Tidak layak dan tidak normal. Kami sudah kehabisan kata-kata. Pulang, ayo. Pulangin lagi, ya. Selanjutnya, kami patroli mengarah ke jalan Liu. Sesampai di sana, saya melihat segerombolan anak muda-mudi di pinggir jalan. Temenmu? Iya. Dari mana dia? Dari Tanah Baru. Tanah Baru? Iya. Temen apa? Tidak, temen main doang. Dari jam berapa kamu kumpul? Jam baru, baru datang. Baru datang? Iya. Ini jam berapa? Jam berapa kesininya? Tadi jam berapa lagi kesini? Tadi kan dari jam tiga. Dari jam tiga? Jam tiga. Terus kumpul-kumpul acara apa? Kamu bawa dia? Ini tadi katanya mau ngarah. Mau ngarah? Iya, mau ngarah kondel-kondel. Terus di bagian apa? Oh, kamu yang ngondel-ngondel. Setelah kami dekati, ternyata mereka berprofesi selaku ondel-ondel. Kamu minta duit? Loh, cakep-cakep begini gimana nih? Kamu, kamu sepolah? Enggak sekolah, deh. Udah merokok segala? Udah lulus? Kenapa lama dia? Lama udah? Yang ngendel-ngendel. Udah? Kenapa bener? Udah, kenapa bener? Sampai jam segini apa baru keluar? Tapi barusan, baru keluar. Karena pagi. Karena pagi ini ondel-ondel, udah mau siap tahu. Jam berapa bermulainya? Nanti dikit-lagi bisa habis loor. Kejar suhuk, loor lagi. Kamu biasanya itu gak jarang. Namanya ondel-ondel pagi itu jarang. Kita begitu pagi, Pak. Biasanya itu habis juhor. Itu di mana-mana. Jadi pagi ini keluar sampai jam 10. Enggak, 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 enggak. Kamu bohong, kamu bohong. Orang pagi itu gak ada, saya gak pernah nemuin. Ya, kan itu udah iklan, Pak. Gak pernah nemuin. Sekarang cewek-cewek ini bayangin aja. Ini untuk supaya pemanis ya, supaya dapet duit ya. Dalam artian yang cakep-cakep ini. Ini cakep dulu ya. Kita kan gak maksa, kan. Yang selalu mau ngarep, ikut-ngarep. Udah berapa kali? Baru. Baru. Berarti kenalnya gak lama kan sama dia? Kalau sama saya sih emang baru. Cuman kan kenal sama yang satunya lagi. Mana-mana, coba lihat. Mana? Mana? Oh iya. Tapi yang menarik bagi kami, alasannya perempuan ini selaku pengecrek atau pengambil uang dari penonton. Jadi jauh-jauh kan cakep-cakep. Ini kamu sekedar ngarak atau teman istimewa? Enggak, sekedar ngarak. Sekedar ngarak? Iya. Tapi ini cewek-ceweknya sudah udah dewasa loh. Rokok, berpakaian seperti itu. Tahu mereka dari keluarga baik-baik gak? Enggak tahu. Enggak tahu kamu? Sekarangnya kamu tahu apa tentang dia? Enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa-apa? Iya. Bayangkan aja ini perempuan. Iya. Kamu aja sampai pagi begini masih belum pulang. Bagaimana orang tuanya? Eh? Kita mau ngarak tuang. Banyak ngarak. Kan gak masuk agal kan ngarak ini orang-orang kayak begini kamu. Aja ngarak bagaimana dijenin gak sama orang tuanya kamu? Enggak juga kan? Anak-anak ini masih di bawah umur. Kehidupan jalanan yang tidak bisa dikontrol oleh kedua orang tuanya. Ada kesan pembiaran. Akhirnya semua terjadi. Sebuah etika mereka hiraukan. Ini mau perlengkapan dari pakaian yang tinggal keluar dari rumah. Coba saya ingin tahu tasnya sinyap. Iya, Pak. Ya, saya ingin tahu. Coba. Lagi yang lainnya. Berapa hari, Mbak? Sudah kamu dari rumah. Kata-tanya orang tanah baru. Kenapa gak pulang? Kenapa gak pulang? Ini pengarah dulu, kalau gak pulang. Loh, pengarahnya ntar pagi. Kenapa kamu membawa peralatan seperti ini? Padahal kamu tinggalnya di tanah baru. Kenapa gak pulang? Baru ke sini. Ini kan kok sampai kemarin-kemarin. Oh, lulahin loh. Kok sampai kemarin-kemarin? Hah? Rumahnya tanah baru. Tinggal sama orang tuanya. Tuh, disemunyiin. Astagfirullahaladzim. Saya kasih tahu ya, adik ini cakep. Cakep-cakep. Saya aja, anggota saya, tadi kesem-sem sama adik-adik sekarang. Tuh, kan? Tapi dihargai kecakepannya ini. Jangan sembarangan bergaul. Kenal sama seseorang yang baik, pacaran, sehat, nikah, begitu. Akhirnya kami memberikan sebuah pesan kepada mereka. Kami berharap mereka menjadi orang yang baik-baik, bisa meraih cita-citanya yang digantungkan dan menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat dan bangsa.